Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kali ini saya Subraya Denci di channel YouTube Subraya Denci kali ini kita akan memas pertandingan antara versi dan versi yang akan tetap digelar sesuai jadwal laga antara versi versus versi ya akhirnya diputuskan tetap dihelat Minggu 23 September 2018 di Stadion Dua Bandung Lautan Api atau KTLA keputusan diambil setelah Torres Tabas Banu diberpalingasi dengan Pankal versi manajemen atau manajemen versi kewakilan pobot dan pemerintah daerah pada Rabu 19 September 2018 di Mapotabes Bandung ada disepakati untuk pertandingan antara versi lawan versi jadilaksanakan pada 23 September 2018 pukul 15.30 jadi dipercepat tadinya pukul 18 Papar Kapolostabes Bandung Kombes Polisi Irman Sugema saya melaksanakan rapat koordinasi beberapa pertandingan laga tetap bisa digelar sesuai jadwal adalah kaca pada laga kandang panas terakhir antara versi versus arema pada tanggal 13 September 2018 berjalan dengan lancar pobot pun menempati janjinya untuk tidak berbuat onar dan berharap tidak melakukan hal yang tidak diinginkan pada partai Minggu nanti setelah kita bahas beberapa hal memang ini perlu menjadi evaluasi ketika pertandingan antara versi lawan arema juga ada beberapa hal secara teknis kita tingkatkan muka Irman mana bahkan kesepakatan ini diharapkan bisa menjaga para supporter versi untuk ikut andil menciptakan susah sana kondusif pada laga melawan versi jadwal nanti dalam menanjutan liga satu menjadi kesepakatan mudah-mudahan seluruh pihak termasuk supporter tetapnya ada sportifitas dan kondusifitas kota Bandung yang dicintai makarnya sebelumnya laga bergengsi dua klub sempat terancam ditunda dua hari ke hari Selasa 25 September 2018 dengan alasan keamanan dimana pihak polisian mempertimbangkan suasana kondisi bersama dengan dimulainya tahap kampanye Pilek dan Pilpres Oke kita akan lihat Instagramnya Kang Emil ada Instagramnya Kang Emil ini resmi Ridwan Kamil ya Ridwan Kamil versi dan versi Jak tetap sesuai jadwal 23 September syarat jaga tetiban jaga sepan santun norasis centing jaga kebersihan tidak boleh ada provokasi dimensos tidak boleh lempar-lempar botol mineral jika sedih stadion ada oknum yang macam-macam tolong amankan jika stadion ayah nuklis tolong nikahi jadi tuan rumah yang teladan hancur nuhun terima kasih Kang Emil terima kasih wah mungkin saja videonya laga perisip dan perisija itu nggak jadi ditunda terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk omoto terima kasih untuk penpel terima kasih untuk polisi terima kasih untuk manajemen dan semoga tanggal 23 September laga perisip dan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sportif Oke terima kasih telah menonton jangan lupa like dan subscribe selamat beraktifitas selamat berkredititas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh